Halo guys, selamat datang di channel TV Otomotif. Dua skuter Matic Premium yang saat ini tengah naik daun adalah Honda PCX dan Yamaha N-Max. Munculnya dua kompetitor ini, ternyata hampir bersamaan sehingga seringkali dibanding-bandingkan dari segala aspek. Kedua motor ini memiliki terobosan skuter Matic yang berbeda loh dibandingkan motor Matic generasi sebelumnya. Keduanya juga diluncurkan hampir bersamaan dengan kisaran harga yang tak jauh berbeda. Kedua jenis motor ini jadi skuter Matic yang premium karena berbagai aspek yang lebih upgrade. Tentunya guys, harga yang ditawarkan pun menjadi lebih mahal dibandingkan motor Matic biasanya. Perdebatan-perdebatan inilah yang seringkali jadi kegalauan kalian nih buat membelinya. Nah guys, daripada galau mikirin, mari kita kulik bareng-bareng yuk kedua motor ini. Hal apa saja sih yang menunjang kedua motor ini dan apa saja kelebihannya? Temukan jawabannya dengan menyimak video ini hingga akhir. Berikut PCX vs N-Max, perdebatan yang tak ada habisnya, kalian pilih yang mana? Versi dari TV Otomotif. Desain PCX dan N-Max keduanya bisa dibilang mengusung motor berbodi bongsor. Benda PCX punya dimensi sebesar 1923 x 745 x 1107 mm. Sedangkan N-Max sendiri mengusung dimensi 1955 x 740 x 1115 mm. Bedanya terletak pada bagian desain bodi motornya. Motor N-Max punya desain yang lebih sportif, terlihat dari garis tubuh motor yang cenderung tegas. Kaki-kakinya pun terlihat lebih kekar, lantaran penggunaan banyak yang lebih kecil tapi cukup lebar. Dimensi skuter N-Max juga terlihat lebih panjang, tinggi dan cukup ramping dibandingkan dengan skuter Honda PCX. Sementara itu, ternyata keduanya punya kesamaan yang sama. Sama-sama punya ground clearance atau ruang antara dasar band dengan bagian bawah sasis kendaraan. Tapi beda keduanya tidak terlalu terlihat signifikan dan cenderung nggak terlihat. Kurangnya dari N-Max yakni ukuran yang sebesar 135 mm. Sedikit lebih pendek 2 mm dibandingkan skutik pabrikan Honda PCX. Tamo kalah nih dengan pesaingnya guys, PCX juga punya desain yang lebih mewah dan cukup elegan. Kemewahannya tampak dari bentuk lampu depan dan belakang yang lebih modern. Kemewahannya juga tampak di sisi kemunculan panel instrumen LCD yang punya ukuran layar luas. Sedangkan bodi motor yang terlihat elegan tampak dari garis-garis yang mencuat yang kelihatan mengalir. Tak sampai di situ, kesan elegan juga tampak dari kelir emas yang tarang. Pilihan motor yang menarik bagi konsumen ya. Desain yang dikemas semakin menegaskan aura berkelas nih pada motor keluaran Honda tersebut. Tinggal preferensi kalian nih guys. Mau pilih yang mana? Mau yang sporty? Dengan ukuran yang lebih pendek? N-Max cocok banget buat kalian. Kalau kalian suka dengan tipe motor yang berdesain berkelas, elegan, ditambah ukurannya lebih tinggi. Cocok banget ya beli PCX. Nah sebelum video semakin berlanjut nih, klik dulu tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan video-video baru dari channel ini. Fitur Banyak sekali strategi perusahaan otomotif membuat pembeli tertarik akan produknya. Salah satu caranya dengan penambahan fitur-fitur canggih yang menggiurkan, PCX sendiri menyuguhkan berbagai fitur dengan teknologi yang ciamik. Mulai dari pencahayaan full LED dengan lampu dalurat atau hazard lamp, idling stop system, dan yang gunanya untuk menghemat bahan bakar. Bahkan dibanding kendaraan lain, motor yang satu ini boleh diadu hematnya loh. Ada pula fitur smart case system terintegrasi dengan keyless dan DC outlet yang mampu membuat pembeli pada melongo. Soal pengamanan, motor ini juaranya. Dibekali alarm dan answer back system memudahkan pengendara menemukan posisi motor saat berada di parkiran yang luas. Fitur pengaman penting nih buat mencegah adanya maling. Pengendara pun bisa lebih nyaman dan merasa aman. Di sisi lain, fitur yang coba disuguhkan NMAX bisa dibilang cukup terbatas ya. Di antaranya, hanya terdapat pencahayaan LED, suspensi belakang jenis tabung yang mana menjanjikan kestabilan dan kenyamanan saat perjalanan jauh ataupun jika kontur tanah tidak merata. Tak lupa, motor besutan Yamaha ini menyematkan fitur panel instrument atau liquid crystal display yang cukup menggiurkan bagi pembelinya. Di samping pamer fitur unggulannya nih ternyata keduanya sama-sama menyediakan varian dengan fitur pengereman anti-lock braking system. Anti-lock braking system sendiri adalah inovasi sistem pengereman yang menjaga keselamatan pengendara dengan mempertahankan traksi roda terhadap jalanan, mencegah terkunci nyaban kendaraan dan membantu kendali laju kendaraan yang tidak terkontrol saat rem mendadak. Yamaha NMAC tak mau ketinggalan diam nih dengan segala fitur canggihnya PCE. Terbukti guys, fitur yang diusung PCE kalah jauh dibanding NMAC pada model keluaran 2020. Motor NMAC benar-benar disematkan segudang fitur. Salah satunya disematkan smart key system untuk menyalakan kendaraan tanpa menggunakan anak kunci. Cukup masukkan remote ke saku, tekan kenapi yang ada di dashboardmu, putar ke posisi on, maka mesin otomatif menyala saat menekan tombol starter. Ada pula nih fitur communication control unit atau CCU yang mengkoneksikan skutik dengan telepon berbasis bluetooth, serta panel instrumen LCD untuk mengolah informasi yang ditampilkan pada panel instrumen digitalnya. Wah keduanya gak mau kalah ya, soal fitur canggih yang diusungnya, tinggal preferensi kalian saja nih guys, pilih yang sesuai dengan kebutuhanmu. PERFORMA PERFORMA Soal performa mesinnya, keduanya sama-sama gak mau kalah ya. Performa PCE kardus kutik bongser andalan Honda ini dibekali mesin dengan kapasitas 149,3 cc. Sain itu juga dibekali bore kali stroknya sebesar 57,3 mm x 57,9 mm. Jika dibandingkan, ternyata sama persis lah dengan dimiliki Levario ISP150. Meski begitu, mesin PCE sudah pakai teknologi ISP terbaru juga loh, dengan banyaknya penyesuaian yang dilakukan biar mesin PCE makin kahar. Jantung pacu tersebut mampu membuat motor menghasilkan daya sebesar 14,4 tk pada 8.500 rpm dan torsi puncaknya mencapai 13,2 mm di 6.500 rpm. Gak mau kalah dengan kompetitornya nih, jantung mekanis 155 cc tetap jadi andalan untuk NMAX yang terbaru. Mesinnya pun dilengkapi dengan bore karis strok sebesar 58 x 58,7 mm. Depot dayanya dilengkapi teknologi variable valve actuation atau VVA, teknologi yang menjaga performa terbaik di setiap rentang putaran mesinnya. Karena itu guys, mesin NMAX sanggup menyemburkan torsi puncaknya hingga 14,4 nm pada 6.000 rpm dan tenaga maksimal yang mencapai 15,09 ps pada 8.000 rpm. Motor NMAX terbaru digadang-gadang, memiliki penyempurnaan pada bagian dapur pacunya. Artinya, perusahaan akan menyematkan mesin baru dengan teknologi lebih mutahir pada NMAX. Diperkirakan mesinnya diubah pada beberapa bagian dengan memakai piston R15, silinder head baru, katup yang lebih besar hingga ukuran 20,5 mm. Mantep banget nih dapur pacu kedua kompetitor ini ya, saling aduk keunggulan masing-masing. Tinggal jeli-jeli dalam memilih dapur pacu yang sesuai dengan kemauanmu. Harga Persaingan Honda PCX dan Yamaha NMAX di pasar otomotif tambah menarik buat diikuti. Apalagi guys, saat ini banyak orang beli motor gak cuma buat dipakai, tapi bisa juga jadi hobi saja. PCX dan NMAX makin digemari nih dengan mengusung embel-embel motor skuter Matic Premium. Bicara soal harga nih, keduanya gak jauh berbeda loh. Memiliki status otomotif, bak pinang di belah dua. Harga jual dua rival juga selisih gak jauh-jauh banget. Bagi yang ada dana sekitar 30 jutaan dan pengen punya skuter Matic Gambot PCX dan NMAX jadi pilihan yang terbaik. Honda PCX punya harga mulai dari 28,9 juta hingga 31,9 juta dengan varian CBS dan ABS. Sementara itu, Yamaha NMAX dibanderol dengan harga sekitar 27,7 juta untuk varianan ABS dan varian ABS dibanderol seharga 31,4 jutaan. Balik lagi nih ke kantong kalian ya guys, mau pilih yang mana? Berhubung selisih harganya juga gak terlalu jauh, jadi kalian bisa nih buat langsung pilih. Oh, gak kaleng-kaleng emang fiturnya? Performa sama desainnya dua jenis motor ini ya? Beda tipis banget bukan? Kalau kalian mau pilih yang mana nih guys? Share pendapat menarikmu di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyaksikan channel kami. Sekali lagi mari bangun channel TV Otomotif dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan klik tombol loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan jangan lupa tonton video yang lainnya. Terima kasih sudah menonton video berikutnya.